Nah ini ngomong-ngomong keberpihakan negara nih sekarang juga Bang Suri adalah juru bicara dari Capres Anies Baswedan begitu Gimana sih keberpihakan beliau begitu atau ada gak konsep yang beliau ajukan terkait dengan bagaimana berpihak pada ekonomi kecil, pada UMKM gitu Bang Kalau ekonomi kecil pasti ya, cuma ini kan kita bicara yang lebih sophisticated ya Ada semacam istilahnya satu industri marketplace, ada online retailer Nah model-model yang sebaiknya tidak terjadi adalah kalau dua ini digabung Dia marketplace juga, dia online retailer juga, yang jelas dia bukan produsen Terus dia tugasnya mempertemukan antara konsumen dengan pabrikan Nah memang harus ada ruang untuk kita sendiri ngatur dari pabrik ke konsumen itu ada ruang nih, ada resellernya Nah jadi memang sedikit ada ekonomi tinggi, tapi ini kan bukan tinggi-tinggi banget ya satu Kedua ini kan buat masyarakat yang memang ekonominya lemah dan dia menjadi masuk dalam kategori UMKM itu Baik UMKM produsen maupun UMKM yang menjual barang Nah ini saya kira harus ada regulasi yang memisahkan itu Dan kemudian juga membatasi produk yang bisa dibeli langsung dari Indonesia melalui marketplace ini Nilai minimalnya berapa gitu, misalnya 100 dolar itu kan berarti sekitar 1,5 juta minimal Supaya apa, yang nilai di bawah itu kita masih pakai lokal punya Kita punya Tokopedia, punya apa lagi itu, Bukalapak Ini juga kan harus dijaga Mereka sedikit banyak kan seperti Tokopedia itu Tidak seperti yang lain ya Dia tidak beli dari Cina gitu Tapi dia beli dari sini, yang dikumpulin di sini, itu kebijakan Boleh nggak dia? Boleh aja, tapi kenapa begini ya? Karena pilihan kebijakan dia Tapi kalau dapat saingan begini, mau nggak mau dia langsung ke Cina juga gitu Dan ini jelek gitu ya buat kita Nah saya kira perlu ada regulasi-regulasi yang sedemikian rupa Membatasi dan melindungi yang paling terkena dampak Yaitu kelompok UMKM yang masif, yang sangat banyak di Indonesia Baik produsen maupun retail ya Nah Mas Ani sempat menyinggung soal reindustrialisasi begitu Mas Memperpanjang rantai pasok begitu, apakah seperti itu atau bagaimana? Salah satunya itu Memang kita perlu jaga, jangan jadi inflasi ya Terlalu mahal juga inflasi Tapi saya kira nggak ada yang keliru dengan keberpiakan pada masyarakat kita sendiri Dan ini kan kalau seperti ini kan, katakan ya Yang mau masuk ke sini tuh, itu kan di luar negeri Transfer teknologi nggak ada, dia cuma lewat aja gitu loh secara maya di Indonesia ini Dan bagaimana dia bertanggung jawab secara sosial? Nggak ada Topet kalau diprotes orang, dia mesti mikir orang dia base-nya di Indonesia Kalau base-nya di luar, ngapain dia pusing gitu loh Bahwa kegiatan usaha bisnis dia ini memberi dampak Nah memang di sisi lain konsumen juga harus belajar ya Bahwa mengerti bahwa yang dia beli itu ada kontribusinya Buat siapa, buat masyarakat sendiri, buat masyarakat kita sendiri Mungkin lebih mahal sedikit, nggak apa-apa lah, hitung-hitung kita berbagi Dan negara yang memberikan garansi ya Bentuknya macam-macam, pembatasan regulasi, subsidi Bagi kelompok-kelompok yang memang perlu diinkubator, diinkubasi Karena kalau suruh bertarung sendiri di pasar ya kalah Ya, ya, situasinya seperti itu sekarang Dapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!